Intro Pemirsa kelangkaan bahan bakar jenis solar terjadi di sejumlah daerah. Antrian panjang kendaraan memadati jalan di sekitar SPBU dalam kota Ban Bengkulu untuk mengantri solar bersubsidi. Sementara di Tuban, Jawa Timur, nelayan terpaksa berhenti melaut akibat solar langka. Intro Hampir setiap hari antrian truk dan kendaraan berat lainnya memadati jalan di sepanjang SPBU yang ada di kota Bungkulu. Mereka mengantri mengisi BBM solar bersubsidi. Bahkan, dalam satu hari, antrian bisa mencapai lebih dari 2 km. Para sopir menilai tidak ada solusi dari pemerintah terkait kelangkaan dan kebijakan pembatasan pembelian solar bersubsidi ini. Akibat kelangkaan solar ini, penghasilan sopir truk dan angkutan menurun drastis dan banyak waktu dihabiskan hanya untuk mengantri BBM. Kurang lebih lah 5 bulanan. 5 bulanan ini, Pak. Kalau kita ngantri ini bisa berapa lama, Pak? Ya, sering juga sehari semalam bisa. Sehari semalam bisa. Sehari semalam bisa. Terpaksa berhenti melaut akibat solar dayang langka. Ratusan perahu nelayan terpaksa harus ditambatkan. Para nelayan mengisi waktu dengan memperbaiki jaring dan alat tangkap ikan. Kondisi ini sudah dirasakan nelayan sejak sepekan terakhir ini. Yang pertama, nelayan kesulitan untuk melakukan kerja melaut. Jadi nelayan yang merata banyak yang berhenti melaut ketika solar ini tidak ada atau sulit untuk nelayan. Dalayan berharap, regulasi pembelian untuk nelayan dipermudah agar nelayan dapat mudah membeli bahan bakar di SPBU. Dari Bengkulu dan Tuban Jawa Timur, tim meliputan melaporkan. Pemirsa dasyatnya terjangan tsunami 2004 masih membekas diingatan warga Aceh. Buncana yang memporak-porandakan negeri serambi Mekah itu menyisakan banyak cerita di dalamnya. Salah satunya kisah Baitur Rahim yang berada di desa wisata Gampong Ulelewe di kota Banda Aceh yang masih berdiri dengan kokoh meski diterjang tsunami. Masjid Baitur Rahim di desa wisata Gampong Ulele, kota Banda Aceh menjadi saksi bisu ganasnya terjangan tsunami yang memporak-porandakan Aceh tahun 2004 silam. Ganasnya airbah tak mampu merobohkan bangunan masjid yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selain mengenang sejarah tsunami Aceh, di desa wisata ini wisatawan juga bisa menikmati beragam persona wisata lainnya. Keindahan alam, kesenian, kebudayaan, kerajinan, dan kuliner khas bisa ditemui di desa yang berada di pesisir pantai ini. Kepada desa wisata Gampong Ulele yang berhasil menggabungkan antara wisata berbasis sejarah dan juga pariwisata berbasis alam dan budaya. Saya harapkan kita semua bersatu padu untuk menjadikan Gampong Ulele ini daya tarik unggulan sehingga banyak lapangan pekerjaan bisa tercipta. Di Bada Aceh, Menparekraf juga menghadiri acara apresiasi kreasi Indonesia di Taman Bustanu Salatin, Bada Aceh. Melalui program ini, Kemenparekraf memberikan pelatihan wira usaha dan mentoring bagi para pelaku ekonomi dan industri kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Dari Bada Aceh, Abdul Aziz Ainyus melaporkan. Pemirsa Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Partai Golongan Karya, Partai Manasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menggelar pertemuan di Surabaya, Jawa Timur. Dalam rapat pimpinan itu, koalisi ini menekankan pentingnya politik persatuan dalam menghadapi pemilu 2024. Tensi politik menuju 2024 mulai memanas. Situasi ini rentan menimbulkan sikap dan tindakan yang tidak sportif untuk memecah belah masyarakat. Mencegah hal itu, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3 sepakat akan menghadirkan politik yang sejuk dan menekankan politik persatuan menuju pemilu 2024. Jadi kegiatan hal ini adalah visi misi daripada Koalisi Indonesia Bersatu dan ini disampaikan oleh tiga ketua umumnya. Dan dalam visi misi itu ditekankan pentingnya politik persatuan karena ini adalah kita menghindari politik identitas. Yang kedua, sengaja kita melaunching program ke depan yaitu salah satunya adalah program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Dalam pertemuan pimpinan partai ini, Koalisi Indonesia Bersatu sepakat untuk terus melanjutkan capaian prestasi dan keberhasilan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menentukan arah pembangunan bangsa ke depannya. Tim Liputan AINews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi. Dari aksi kejahatannya, pelaku meraup untung lebih dari 500 juta rupiah. I. Pria berusia 32 tahun harus mempertanggungjawabkan ulahnya di hadapan polisi karena mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian. Tak hanya jadi polisi gadungan, pelaku juga menipu korbannya hingga lebih dari 500 ribu rupiah. Untuk melancarkan upayanya, pelaku bahkan menggunakan atribut kepolisian. Seragam, jaket, helm polisi, hingga pistol airsoft gun dibeli seharga 1 juta 500 ribu rupiah. Udah setahun, Pak. Setahun. Emang mau jadi polisi, Pak? Ambil ya. Terus kenapa, Pak? Ada niat seperti ini, kenapa nih? Ada niat seperti ini. Gak kepikiran ini, Pak. Hah? Atributnya punya siapa? Bapak dari mana? Beli, Pak. Semuanya beli? Beli. Berapa jumlahnya semuanya? Harganya 1 juta setengah. Pelaku yang dalam aksinya mengaku petugas pengawal salah satu kementerian berhasil menipu salah satu korban dengan mengaku menjual sebuah mobil mewah senilai 506 juta rupiah hasil lelang di sebuah kementerian. Namun, meski korban sudah mentransfer uang, mobil yang dijanjikan tak kunjung datang karena pelaku selalu menghindar sati tagi. Sati tangkap di rumahnya di Depok awal Agustus lalu, pelaku mengaku uang korban dihabiskan untuk foya-foya. Dari informasinya, beliau katanya kerja di salah satu instansi kementerian. Kementerian, dia mengakui sebagai pengawal. Setelah itu, setelah komunikasi sama korban, korban melakukan transfer dana sebesar 506 juta rupiah. Dan akan dijanjikan salah satu unit mobil, salah satunya adalah Alphar, Alphar Mopon Fortuner. Dan sampai saat ditagi-tagi terus, dari pelaku mulai menghindar-menghindar. Karena itu korban melakukan pelaporan ke Poles Jakarta Utara. Akibat ulahnya, pelaku terancam kurungan penjara selama 5 tahun karena pelanggaran pasal tentang penipuan dan penggelapan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa lomba 17 Agustusan di Jember, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah peserta bahkan pingsan karena kelelahan saat lomba berlangsung. Beginilah aksi emak-emak di desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur saat merayakan kemerdekaan RI ke-77 di lapangan desa setempat. Mereka asik mengikuti lomba tarik tambang. Aduk kuat emak-emak ini mengundang laktawa bahkan ketegangan pendukung masing-masing peserta. Lomba juga sempat diwarnai protes salah satu tim yang menuduh panitia tidak benar dalam penjurian dan memenangkan peserta lainnya karena dianggap telah melamboy garis. Aksi tarik tambang ini membuat peserta bergelimpangan bahkan pingsan. Sementara beberapa peserta lainnya meminta dipijat suaminya karena tangan dan kakinya kesakitan. Dari warga masyarakat di Jawa Timur Kulon, minta juga diadakan tarik tambang. Adapun lomba-lomba ini tetap kita dasari dan kita landasi dari semangat gotong royong. Dalam lomba Agustusan ini, panitia menyediakan hadiah jutaan rupiah untuk para pemenang. Meski sempat diwarnai protes, perlombaan berakhir dengan fair dan satu sama lain menerima hasil akhirnya. Dari Jember, Bambang Sugiyarto melaporkan. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 77 meter dan penancapan bendera merah putih sebanyak 77 tiang dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paul Luswaterpao menyampaikan, pembentangan bendera merah putih dan penancapan bendera merah putih di Pulau Fani di Raja Ampat merupakan pulau terluar yang berada di Papua Barat dan pulau ini berdekatan langsung dengan Republik Palau. Aksi ini untuk menguntikkan bahwa Pulau Fani merupakan wilayah NKRI. Di wilayah Raja Ampat ini ada Pulau Fani yang hari ini kita tiba di sini sebagai wilayah terluar daripada batas negara kita. Yang dulu pernah ini dikuasai oleh mereka dari Filipina. Yang pernah mencari ikan terus mereka lihat pulaunya kosong, mereka meng-clean. Tapi kemudian hasil dari perjuangan pendalu-pendalu kita berhasil diambil kembali pulau ini. Tidak hanya di Papua Barat, pemerintah Kabupaten Bungu Jambi juga memecahkan rekor museum rekor Indonesia atau MURI dengan menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 2.500 meter menyusuri Jalan Sultan Tahar, Kecamatan Pasar, Muarubungo, Kabupaten Bungu Jambi. Kirap bendera dengan lebar 3 meter dan panjang 2.500 meter diarak 7.500 warga terdiri dari para pelajar, pemuda, TNI, dan Polri. Tim di Butanai News melaporkan. Lima orang tewas akibat ledakan besar dan kebakaran di Pasar Sur Malu di Yerevan, Armenia. Informasinya usai jeda di Ayu Semalam.